Intro Halo semuanya kembali lagi di channel gua Gumbayu 025 Info gak penting part kesekian Full week banner black swan Kira-kira pendapatannya kayak gimana Sempat kita bahas kemarin yang Hari minggu pertama perilisan black swan Alias cuma 1-2 hari bannernya Terus pendapatannya langsung naik jauh ya Karena perbandingannya sama banner dokter hasil yang sebelumnya Which is Karakternya dikasih gratis jadi pasti gak banyak yang top up Tapi sekarang udah full week Mari kita lihat berapa pendapatannya Apakah akan naik lagi Atau sesuai prediksi gua Karena sekarang arahnya kayaknya udah pada Ah ngapain sih gaca black swan Mending all in sparkle aja nanti Jauh lebih universal buat dipakai Mending kita gacanya di sparkle aja Yang harusnya pendapatannya gak sebesar itu Buat full weeknya black swan Mari kita cek teman-teman Let's go Oke teman-teman yang sudah ada di Gamer WK Nanti linknya juga seperti biasa gua taruh di deskripsi ya 7 pendapatan mingguan game mobile RPG anime Minggu ke-2 Februari 2024 Alias full week untuk bannernya black swan Oke langsung aja kita cek ya Di nomor 1 ternyata masih Honkai Starit Dengan pendapatan 275 miliar untuk banner full weeknya black swan Diikuti dengan Genshin Impact di 172 miliar FGO 95 miliar Blue Earthsev 79 miliar Nikkei 50 miliar Akknight 36 miliar Memento Mori 27 miliar Dan ya untuk di paling bawah harga yang 10 Masih ada 7 nights idle adventure dengan 16 miliar rupiah Dan ya teman-teman dengan begitu Minggu ini Honkai Starit kembali melesat Berkat sumbangan pendapatan dari black swan Yang sudah menembus 1 minggu sejak rilisnya Jadi full week dari seorang black swan Dan juga rerunnya imbibitor lunaya Tapi gua rasa sih gak gitu banyak yang mau gincer dan hang ill ya Beberapa aja sih kayaknya Gua gak banyak denger yang top up demi Daniel Tapi kalau kalian top up demi Daniel di rerun Coba komen di bawah ya Gua rasa sih ini mayoritas ya top up buat black swan ya teman-teman ya Apalagi buat teman-teman yang suka main DOT Dan ya sepertinya untuk minggu ini Full week-nya masih di nomor 1 Dengan pendapatan 275 miliar Kalau kita bandingin dengan full week banner sebelumnya Yaitu banner dokter asio Ini jelas lebih tinggi teman-teman ya Karena di full week minggu penuh dokter asio Itu kita cuma dapet angka 151 miliar Wajar karena dokter asio dikasih secara gratis ya Yang banyak juga palingan ini dari rerunnya Kafka teman-teman ya Tapi teman-teman kalau kita bandinginnya sama full week-nya banner 1 May Ini baru lumayan kelihatan ya Karena di full week banner 1 May itu nyampe di angka 359 miliar Perbedaannya sekitar hampir 100 lah ya 100 kurang lah 70 sampai 80 miliar Yang artinya sih menurut gua Sesuai prediksi ya Udah mulai kelihatan ini black swan kayaknya udah agak turun hype-nya Udah mulai diisi sama sparkle Yang dimana kelihatan banget kalau sparkle Sesuai dengan video yang gua bahas kemarin Sparkle emang bisa dibilang lebih universal Jadi value-nya pasti lebih tinggi Dan juga lebih menjanjikan banyak gameplay baru ya Mekanik dipermudah dengan penambahan skill point Beberapa unit yang akan mendapatkan benefit lebih tinggi juga Seperti Daniel dan juga Xingqiu Terbukanya peluang untuk tim mono kuantum yang sempurna Ya walaupun DPS-nya masih pake sele Sele bagus BTW temen-temen ya Tapi ya Great issue Jadi wajar sih ya Kalau black swan pendapatannya gak yang Burr Meriah banget sih enggak Kayaknya udah pada nyimpen-nyimpen dana ini buat all in di sparkle nanti Karena udah cukup banyak yang DM gua Bang buka gacha di sparkle gak? Buka gacha di sparkle gak? Mau digacain sparkle bang? Gua mba top up buat gacha sparkle Ya wajar sih ya Sparkle emang cukup menjanjikan banyak gameplay-gameplay baru ke depannya Yang tentunya lebih universal juga Karena dia tipenya harmony dan support temen-temen ya Dibandingin dengan black swan Yang tipenya DPS-DOT gitu Jadi kita lihat aja nanti di akhir minggunya black swan Karena sekarang pergantian banner juga Sudah terhitung lagi Dua minggu kalau gak salah guys ya Dua minggu kurang lah ya Lagi 12 hari Jadi ya harusnya minggu depan kita udah dapet banyak info-info Buat sparkle ya Official kit, official sign, trailer Info event fase 2 dan lain sebagainya Seminggu lagi ya harusnya kita udah mulai transisi Dari hype-nya black swan ke hype-nya si sparkle Dan rerun jingen Kalau yang mau ngambil jingen Jadi gimana temen-temen? Apakah kalian termasuk dari golongan yang menyimpan stellar jet Menyimpan dana top up untuk di sparkle nanti? Kayaknya sih cukup banyak yang kayak gitu temen-temen ya Jadi gitu aja videonya temen-temen ya Info gak penting, part kesekian Ya keliatan banget black swan udah mulai turun Jadi kita tunggu aja gimana rilisan sparkle di fase 2 nanti Yang harusnya jauh lebih hype daripada black swan temen-temen Gitu aja videonya temen-temen ya Silahkan di like kalau suka Di sini kalau gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya